Di samping itu pemirsa dalam kegiatan reses 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Jeffrizen, yang diselenggarakan di RT24 Kelurahan Mayang Mangurai, pada Minggu 20 November 2022, masyarakat menyuarakan terkait pembangunan calon lingkungan dan normalisasi sungai yang hingga saat ini masih menjadi kendala bagi masyarakat di kawasan tersebut. Bertempat di RT24 Kelurahan Mayang Mangurai, reses masa sidang 3 Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrizen, dilaksanakan dengan mendengar aspirasi masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses kali ini. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Lurah Mayang Mangurai, Sekretaris Camat Alam Barajo, Kabit LPJU Dinas Perkim, serta para RT yang berada di Kelurahan Mayang Mangurai. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrizen, menyampaikan bahwa dalam reses masa sidang 3 kali ini, banyak masyarakat yang mengusulkan terkait pembangunan jalan lingkungan, lampu jalan, dan normalisasi sungai. Nasdem menyapa, nasdem bersama warga untuk 2020. Ya mungkin seperti biasa yang sering diusulkan terkait infrastruktur, jalan lingkungan, lampu jalan, ada yang paling, yang itu ada masalah normalisasi sungai, apa, paret di RT 2224, kemudian ada listrik yang di semraut di pulau warga. Itu kan ada anak kekurangan tiang, jadi mereka mengusulkan penambah siang. Sementara tiang itu sendiri adalah kewenangan dari PLN yang berhubungannya, kita, siapannya. Jeffrizen yang juga merupakan ketua DPD Nasdem Kota Jambi ini dalam kegiatan resesnya, juga turut mendapatkan dukungan kembali untuk maju dalam pemilu 2024 mendatang. Sandi, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.